Pembangunan Jembatan Holtekam di Jayapura, Papua, telah mencapai progres 78,6 persen. Berikut penampakannya jika sudah rampung. Dari desain tiga dimensi yang telah dirancang oleh Kementerian PUPR, Jembatan Holtekam tampak membentang indah dengan dua lajur yang memiliki median atau pembatas di tengah jalannya. Jembatan yang membentang di atas Teluk Yutefa ini akan menjadi ikon baru kota Jayapura. Jembatan ini akan memangkas jarak tempuh hingga 17 km, antara distrik Jayapura Selatan ke kota Jayapura. Hal ini berpengaruh pada waktu tempuh dari kota Jayapura ke Muara Tami. Yang akan menuju pos lintas batas negara, PLBN, Skow yang sebelumnya membutuhkan waktu 2,5 jam kini menjadi 60 menit. Dalam desain 3D yang ditampilkan, tampak pada ujung, atau akses masuk jembatan. Terdapat ruang terbuka yang menyediakan parkir kendaraan, dilengkapi trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki. Saat ini, konstruksi satu dari dua boks baja, pelengkung bentang utama jembatan Holtekam sepanjang 120 meter. Telah rampung, dan siap dikirim dengan kapal secara utuh ke Jayapura untuk dipasang. Lengkung boks jembatan ini merupakan bentang terpanjang dan terlebar di Indonesia. Pengiriman jembatan utuh dari Surabaya ke Jayapura ini membutuhkan waktu perjalanan 30 hari dengan jarak tempuh 3.200 km. Terima kasih telah menonton!